Hai co-friends, di sini adalah tampilan soal secara keseluruhannya. Nah, untuk memudahkan mengerjakannya, kita bagi jadi dua. Yang ditanyakan volume kita kerjakan nanti. Nah, sekarang kita diminta memperhatikan jaring-jaring balok berikut. Jika persegi A merupakan alas balok dengan ukuran panjangnya 15 cm, maka ukuran lebar dan tinggi balok tersebut adalah jaring-jaring adalah bidang datar gabungan sisi bangun ruang hasil pembelahan menurut rusuk-rusuknya. Pada soal, diberitahu persegi panjang A itu merupakan alas balok. Jadi, A-nya itu berada di sebelah sini. Apabila di sini kita beri nama B, jadi B-nya itu berada di sebelah sini. Nah, kemudian misalnya di sebelah sini kita beri nama C, berarti C-nya itu berada di sebelah sini. Di sebelah sini D, berarti D-nya itu bagian atasnya. Kemudian kalau di sebelah sini E, berarti di sebelah sini E-nya. Nah, kemudian kalau di sebelah sini F, maka F-nya itu berada di sebelah sini. Nah, kan diberitahu persegi panjang A merupakan alas balok dengan ukuran panjangnya 15 cm. Jadi, dari sini ke sini 15 cm. Atau dari sini ke sini itu 15 cm. Nah, berarti kalau di sini 20 cm, maka yang berada di sebelah sini 20 cm, di kita kurang 15 cm, yaitu 5 cm. Nah, itu adalah bagian yang berada di sebelah sini. Berarti tinggi dari baloknya itu adalah 5 cm. Nah, apabila tingginya itu 5 cm, berarti yang di sebelah sini itu 5 cm, di sebelah sini 5 cm. Berarti yang di sebelah sini kan 5 cm. Maka, untuk mencari yang di sebelah sini, caranya 12 cm, kita kurang 5 cm, yaitu 7 cm. Nah, itu adalah lebarnya. Karena itu adalah bagian yang berada di sebelah sini. Nah, maka lebarnya 7 cm dan tingginya 5 cm, yaitu yang B. Kita perhatikan panjang P lebar L tinggi T. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini ditanyakan volume baloknya. Nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi. 15 cm dikali 7 cm dikali 5 cm. Nah, sekarang kita kalikan dulu 15 dikali 7. Jadi, kita tulis di sebelah sini 15, di sebelah sini 7. 5 dikali 7 adalah 35. Jadi, 5-nya di sini, 3-nya di sini. 1 x 7, 7 ditambah dengan 3, itu adalah 10. Nah, kemudian 105 kita kali 5. Di sini 105, di sebelah sini 5. 5 x 5 itu adalah 25. 5-nya di sini, 2-nya di sini. 0, kemudian dikalikan dengan 5 itu adalah 0, ditambah 2, 2. 1 x 5 itu adalah 5. Jadinya 525 cm kubik, yaitu yang C. Nah, kita sudah selesai mengurusiaan soal ini. Smart belajar ya, ko, friends. Sampai jumpa di sini.